Intro Pendiri perusahaan cryptocurrency FTX Sempeng Manfred ditangkap oleh otoritas Bahama Penangkap yang dilakukan atas permintaan jaksa penuntut di Amerika Serikat Sebelumnya, Bank Manfred didakwa melakukan pidana atas bangkrutnya perusahaan FTX Otoritas Bahama membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap Bank Manfred Setelah ditangkap, Bank Manfred dijadwalkan mengikuti persidangan kasusnya pada selasa 13 Desember Dikutip dari New York Times, Bank Manfred diduga telah melanggar undang-undang sekuritas Ia dituduh melakukan sejumlah tindak pidana mulai dari penipuan hingga pencucian uang Perusahaan yang ia pimpin, FTX merupakan salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia Namun perusahaan itu runtuh dan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada 11 November lalu Di hari yang sama, Bank Manfred mengundurkan diri sebagai CEO FTX Runtuhnya FTX merupakan salah satu kehancuran kripto terparah sepanjang sejarah Krisis likuiditas terjadi setelah Bank Manfred diduga memindahkan 10 miliar dolar Amerika Serikat Dana pelanggan FTX ke Alameda Sementara Bank Manfred dalam mewawancara 30 November lalu menegaskan tidak pernah melakukan penipuan Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!